Ceratan dua orang, tapi Fluffy melakukan satu buah freeze land. Renvi disana bakal cuma untuk masuk ke dalam karah janggol, tapi ternyata Jameet tidak tinggal diam, tidak mau lebih, flikir karah belakang. Dan bahkan Renvi tertaka force ball, didapatkan di arah top lane. Fluffy berhasil mendapatkan edan Hans, sekalanya agak sedikit takut karena Jameet memiliki satu buah burst damage yang cukup besar. Dan nockle track dikeluarkan, membuat Hans kali ini terkena damage lumayan atid lho. Sejak adanya first blood yang jatuh ke tangan Oral Fire, tapi kali ini Kabuki yang sudah mulai mencicil juga di area bawahnya Swan, dengan level limanya dan kalau nyata hilang begitu saja di tangan seorang Jameet Oji. Surprise attack mother! Hansnya sudah mulai berfokus untuk mendapatkan setelah objeknya terlebih dahulu, tapi ada ejector dan makanan sebelum force, karena seorang facehugger yang cuma begitu saja, tapi Fluffy langsung menyelamatkan diri dengan satu buah flicker. Kabuki pun juga langsung mengambil langkah seribu untuk reset lagi dari Oral Fire. Buff terbuka, kalau salah pergerakan sedikit saja ini bakal bisa diamankan, dan ternyata wacar kudipa, what are you doing? Terlihat dengan ada dua orang yang jelas tapi Jameet, coba tembalaskan keadaan. Dari paling depan kali, mencoba zoning tiga pemain, tapi bakal coba di ejector, lagi dan lagi rupcur, kerasil untuk menculik dari facehugger-nya di area belakang. Wow, lihat, facehugger, sepertinya mereka sudah menjadi ini ya, sudah sadar, masih cukup santai ya, belum ada gengkingan yang berhasil untuk menembakkan Kabuki sendiri. All right, dan bahkan di area poplens sana dari Fluffy yang akhirnya terperangkap di zone, adrian vida juga Hans, dengan damage yang sangat instan membuat seorang. Karena vouchersnya tidak konek, dan Swan lebih berfokus untuk mendapatkan, oh, lihat, vouchers konek dari seorang Swan, Kabuki hilang kali ini di area bawah. Oke, ini berarti kombinasi ya, dilawan dengan kombinasi. Red Tribution, pokoknya sampai diadus, terbangkan para pemain dari tim kipa, mereka terperangkap, dan one dance, selanjutnya dikularkan, Red Tribution ada on point, di tangan dari seorang Jameet, dan bahkan Hans kali ini seorang yang tidak bisa pulang, Jameet masih ada satu modes, Hans berhasil melakukan megakill, looking for double kill, dipanggil oleh seorang Vince, mereka tidak bisa melakukan apapun, tapi Red Tribution matuh, what are you doing? Damage yang besar, dan bakal pelikir dikularkan, ditukarkan satu, untuk satukah, apakah Fluffy berhasil dijemput, dijemput oleh seorang Godi? Mau main cepat tentunya, ada petin turret, tapi kali ini lihat, Walters yang bakal dibuka, Kakak, dari seorang Swan, dan bahkan Jameet, terperangkap, tapi masih ada ke up strike, dari seorang Jameet, dan bahkan masih bisa bertahan, Jameetnya, bakal coba dikejar, tiga pemain, lihat, selamat, tapi di arah mid lane, Thermote Kabuki, wajar dibalikan kali ini, tapi para pemain dari Simki, kelanggan suara rapture, dan bahkan selabit seti, Swan, memotong ke arah belakang, tapi Swan kali ini tidak bisa masuk lebih dalam, tapi lihat di arah bottom line, dari zona Nairos, dia focus objektif gaming, gak boleh apapun yang terjadi, dan Kabuki masih berhasil untuk memberikan sedikit restriction, dan bahkan, Jameet hilang, Lord di tangan dari Hask, kali ini akan menjadi sedikit paham, lihat, Jameet terperangkap di zona nyaman, dan Kabuki, tidak berhasil dilepar, bahkan Arcane Chapnya di sisi lain, membuat satu orang pesa kertumbang, ditukar dengan ada Swan, keuntungan kali ini di tangan dari tim Geekfam, karena mereka tidak memiliki, dikatar begitu saja, tapi sudah ada heart guard dari seorang, dan bahkan drop jor, ketangga begitu saja, immortal di pecah, hilang di tangan seorang Fluffy, dan bahkan masih mau dilanjutin, Hans juga, immortal pecah, dan tidak bisa, dipotong, dipotong sama Kabuki, Vincen, dan bahkan, Renv terjebak di area depannya, hilang begitu saja, di tangan 4 pemain dari Aura Fire, wow, 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 pemain-pemain dari Geekfam sih, lihat, tadi Fluffy selalu menjadi korban, ya kan Fluffy sengaja, semua masuk sword skill, gabung di depan, lihat dengan Zero Stride, dan juga Arcane Chap telah dikeluarkan, Fluffy dilepar, keberangkat, dan Winshart terancat, sengaja untuk memberikan sedikit distraction, tapi lihat, level counternya tidak berhasil mendapatkan siapapun, terbangat, Vincen, one last hit, masih bisa selamat, Renv menunggu, membutuhkan di arah belakang, tapi ternyata itu bukan hal yang baik, membuat seorang, Jamin, bebas, di belakang, di arah bottom lane, coba untuk mendapatkan 1-2 turret, Jamin masih bawa lapi, Reswani depan sana, Raja mencoba untuk mendapatkan sedikit 1 wajah, dan bakal lihat all the counter, again and again, Fluffy memberikan sedikit distraction, mereka mau pokus karena base-nya, World War I Bull Leisure, dan bakal rapture, menutup pergerakan Kabuki, dan tak berhasil, ini bercana, War Keting dari seorang Aura Fire, berhasil membuat 2 orang game, Pamila, Raja mencari orang ketiga, Nock Out Strike tadi, keluarkan, lihat dan bakal, ini bercana, Bobo, double kill untuk seorang Kabuki, dan kali ini, lihat tersisa Han sendirian saja, tidak mampu berbuat banyak, ada Winter Transition, ditahan, tapi ternyata sudah ditunggu, Nock Out Strike, dari seorang Jamin dan Kalian, bakal langsung di wipe out, lagi dan lagi, untuk Aura Fire 2-0, tanpa ada balas dari Gipom, di mana,